Kita nanti naik tangga 10 lantai lah mas Aduh Buka, silahkan Itu loh meter Alhamdulillah Mas Hatik, makasih Saya siapin HP buat Ini nyala gak? Mas Hatik, makasih banget Aduh Episode kali ini adalah episode lanjutan dari Project Thank You Spesial Nah, motornya ini adalah motor milik Mas Indra alias motor tukang tambal ban Nama saya Indra Hermawan Profesi saya adalah sebagai tukang tambal ban keliling Jadi di episode kemarin ya Itu gue ceritain bahwa gue gagal nge-custom motornya Mas Indra yang Vega ZR Karena menurut gue dari mesinnya itu Itu udah hancur banget cuy Dan bodi-bodinya gak tau kemana Dan selain itu konstruksi bagian sasis-sasis dan sespan Ya itu kan motornya ditambahin sespan ya Itu juga sangat berbahaya untuk dipakai di jalanan Jadi motornya udah sangat gak layak Tapi sebagai substitusi Ini gue beliin motor baru atau motor pengganti ya Dari bahan motor roda 3 Alasan gue kenapa pilih motor substitusinya itu adalah Motor roda 3 Karena kalau motor roda 3 itu kan di bagian belakangnya ada bugnya gitu kan Nah, rencana di bagian belakangnya itu bakal gue isi alat-alat Untuk perlengkapan tambal ban sampai servis untuk Mas Indra Nanti alatnya nih gue bikin lengkap gitu cuy Selain itu, motor ini juga bakal gue branding Nah, namanya itu adalah Motobox Service Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya atau episode 1 ya Gue saranin kalian nonton dulu biar nyambung sama episode kedua ini Linknya gue taruh di sini Seperti apa progres kelanjutan dari proyek Motobox atau proyek Thank You kali ini Bakal gue isi apa aja di bagian bug belakangnya motornya Mas Indra yang baru Dan apakah Mas Indra suka dengan motor penggantinya ini Sekarang langsung aja gak usah lama-lama lagi Gue mau ajak kalian untuk sama-sama kita ngeliat progres pembuatan motor ini Yang udah dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu Sekarang, setiap kali gue ngerombak si Moger ini kendalanya itu yang paling berarti cuma satu Space tempatnya yang gak ada Karena workshopnya Katros itu mesti ngelewatin gang yang ada di belakang situ Jadi motor ini gak bisa masuk bulet-bulet ke dalam workshop Cuma disini karena emang konsepnya itu bagian bug belakangnya yang mau gue acak-acak Bagian bugnya ini dicopet dulu sama si Mamat Terus dimasukin ke workshop dalam Oke Mat, langsung kita buka ya Oke Mana mau Mat? Oh iya Ya bagian bug belakangnya ini Baut-bautnya udah dilepas Sekarang jiliran bugnya bakal diangkat Dipindahin ke dalam Akhirnya bagian bug ini udah set di bengkel di ruang produksi Bagian awal ini kita buat dulu tiang-tiang untuk fondasi dasarnya pembuatan atap Oke cuy, jadi ini untuk bagian kerangkainya udah keliatan lah ya bentuknya Empat titik tiangnya ini udah dipasang Terus nanti ini ada penutupnya Ini juga engsel udah dipasang nih di atas Bisa dibuka Ayo Pas kemarin kita ngerjain si bagian tiang-tiang ini Kita baru sadar gitu cuy Kalau bagian tiang ini di last mati Nanti ketika jadi Boxnya gak bisa dibawa keluar Karena tempat di depan situ Spacenya sempit banget kan gitu Jadi Kita bikin backup plan Dimana untuk tiang-tiang ini sifatnya cuman Knockdown aja sementara Nanti setelah dibawa keluar Baru kita last mati lagi Nah sekarang progressnya ini kita lagi nunggu Untuk bagian dalemnya cuy Karena nanti di dalam box ini Itu banyak peralatan-peralatan untuk Kebutuhan tumble ban ya Misalnya kayak kompresor Jenset Terus ada tool tray juga Buat kunci-kunci gitu Jadi kita tunggu dulu barangnya Dari Techiro Mudah-mudahan Gak berapa lama lagi barangnya sampai Gak lama kemudian Barang perkakas Toolkit dan macam-macam Atau kunci-kunci itu Yang kemarin kita udah pesen Akhirnya datang cuy Nah ini barangnya banyak banget yang datang ya cuy Sengaja gue pesen banyak Khususnya bagian tool tray Atau bagian laci-laci Untuk penyimpanan kunci-kunci gitu ya Supaya gue gak mesen dua kali Karena gue belum nge-set up Posisi yang pas untuk naruh bagian tool tray ini Di moger gitu kan Jadi gue pesen beberapa Supaya nanti tinggal pilih aja Apakah bisa kepasang semua Atau hanya sebagian ya Nanti kita lihat Oke cuy Jadi barang yang ditunggu ini Akhirnya sampai juga Ini ada genset Dan ini ada kompresor ya Dua setengah HP cuy Itu lumayan gede lah ya Sekarang kita mau coba naikin dulu ke Moger-nya ya Ke bug-nya di bagian belakang Itu mudah-mudahan cukup gitu Karena yang dinaikin nanti ada Kompresor ini satu Terus ini genset Ini ada tool kit Tapi sementara Yang penting dulu kita Naikin ke bug-nya Ya oke guys Ini untuk bagian tool tray-nya Udah masuk Genset Dan yang paling belakang sana Itu kompresor juga udah Masuk ya Kurang lebih layout-nya Nanti bakal seperti ini Nah ini Supaya nanti ketika Motornya jalan itu Nggak goyang-goyang Atau nggak Koplok-koplok gitu ya Jadi bagian bawahnya nanti Untuk yang tool tray Si genset Sama si kompresornya itu Bakal kita bikinin Jagaan gitu Supaya dia nggak Oblak-oblak lah Terus gue juga Disini masih ngeliat Ada space kosong Di bagian atas Nanti kayaknya bakal gue tambahin Kayak meja gitu Gue nggak tau sih Masih belum tau Bakal ditaro di apa Di atasnya Cuman ya Supaya lebih manfaatin Ruang kosong aja sih ya Di bagian belakang sini Ini mau gue tambahin Etalase Rencananya Buat naro-naro Display-display barang gitu ya Nah ini ngomongin Yang sebelah kiri Atau sisi kiri Dari bagian pintunya Si bagian baknya itu ya Ini ada yang sedikit Gue improve cuy Nah yang sebelah sini ya Tuh tadinya kan Ini pintunya jadi Satu kesatuan gitu ya Dari ujung sini Sampai sana gitu Nah ini Bagian tengahnya Gue belah cuy Kenapa? Karena nanti Rencananya di sebelah Sisi kiri sini Nanti kan ada Tool tray ini ya Gue pengen Jadi ketika Si tool tray yang ditaro Pintu ini tuh Bisa jadi meja Pak Kalau di luak Nah Set Nah ini bagian dalemnya Juga udah di last Bisa jadi meja Nanti tinggal dirapiin aja Nah ini tool tray-nya Jadi bisa di Tarik gitu kan Ini kan tool tray lagi Kebalik nih kondisinya Kayak gitu Jadi untuk nutup bagian sampingnya Si grobak ini Nah ini kan Bagian samping-sampingnya Ini kan mesti ditutup gitu cuy ya Nah rencana awalnya tuh Kemarin gue mau pake Plat besi gitu kan Yang tipis Cuman plat besi Walaupun tipis juga Nanti jadinya juga pasti Bakal berat banget gitu cuy Biar supaya lebih enteng Akhirnya kemarin gue pilih Ada beberapa Opsi sih ya Tapi akhirnya gue pilih Materialnya namanya ACP Gue juga kurang paham sih Tentang material ACP ini Cuman katanya ini Sering dipake Untuk konstruksi Konstruksi kayak Di pom bensin gitu ya Ini gue beli yang 3 mili kayaknya ya 3 mili Sementara itu progress Untuk si growbacknya sendiri Nah ini so far Kerangkanya udah mulai Kebentuk Udah keliatan Udah dipasangin juga nih Besi-besi penguat gini Udah aman Terus setup untuk bagian layout Untuk di bagian dalemnya Juga udah oke Ini bakal kita trondolin Dan kita keluarin Ya jadi setelah kerangka utamanya Itu beres ya Kita bikin Dan barangnya juga udah kita setup Ini kita mau masuk ke step berikutnya Yaitu pengecatan Nah cuman disini masalahnya Seperti yang tadi gue jelasin di awal ya Bahwa di depan workshop Itu akses jalannya atau gangnya itu sempit banget Jadi Ini kita harus bukain lagi kerangkanya Yang knockdown yang di awal kita bikin ya Dibukain satu-satu Untuk dikeluarin Dan di luar nanti Dipasang lagi Dirakit lagi PR banget Oke hari ini Bagian boxnya itu udah dikeluarin coy Tadinya kan di dalam sana Di si tiang-tiangnya ini Dilepasin gitu coy Ini sekarang mau dipasang lagi Untuk selanjutnya nanti Kalau udah kepasang Mau dibawa ke Bengkel custom kit Untuk dicat gitu coy Bagian kerangkanya Bodi-bodinya semua Dicat juga disana Ini lagi dipasangin dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Motor udah sampai di bengkel kedua Nggak pake lama Tim Katros langsung mulai pekerjaannya Motornya langsung disikat I woke up on the other side And all this crazy time Am I out of my mind? Am I out of my mind? Am I out of my mind? I know you're not Cause I'm lost in a game I know you carry all the load Well that's just how it goes When you're with me When you're with me here And all that I've been away too long Now itu untuk urusan sasis atau kerangka Dan bagian boxnya atau pikatnya gitu kan Setelah bagian itu udah selesai dicat ya Step selanjutnya tuh kita pasangin lagi bagian penutup di box belakangnya itu cuy Itu pake bahan ACP yang di awal udah gue jelasin ke kalian ya Selain itu untuk bagian grafisnya Bagian ACP atau plastik yang nutupin boxnya itu Kita tutup semua pake bahan dekal Untuk warna dasarnya ini gue kemarin pilih warna dasar merah Biar sesuai dengan STNK nya gitu cuy Jadi motor ini tetap legal Ya akhirnya boxnya itu sudah menyatu lagi dengan motornya Jadi satu kesatuan Ini TAMC Atros bisa langsung masukin barang-barang yang dimensinya gede ya Misalnya kayak tool tray, kompresor, dan genset Jadi secara dimensi luasnya bagian pick up di motor motor box ini emang gak terlalu luas gue ya Agak sempit karena udah diisi dengan kompresor dan genset Nah gue ngeliat tinggi plafonnya itu cukup tinggi gitu ya Ada space kosong antara bagian lantai dan plafon Menurut gue sayang kalo gak dimanfaatin Akhirnya ini gue inisiatif untuk bikinin meja Ini posisi mejanya itu ada di bagian atas genset dan kompresor Nanti fungsinya bisa ya buat naruh-naruh barang Kembali Selamat siang, hari ini kita udah mulai ngerjain bagian dalamnya si motor gerobak ini ya dan udah ada beberapa tambahan juga ini kita tambahin rak di bagian dalam sini dan di bawahnya itu udah ada perlengkapan-perlengkapan yang berat-berat gitu cuy kayak jen-jen sama kompresor gitu kan nah sekarang ini, ini mau masang ini nih cuy TV karena sesuai dengan konsep awal, gue pengen di bagian dalam si moger ini selain banyak tools-toolsnya tapi juga ada hiburannya gitu kan, biar gak bosan gitu nungguin customer datang ini TV-nya juga gak gede-gede banget yang kecil aja, coba lu jajarin disitu kalau liat dari jauh pas lah ya pas kan? gak gede-gede banget juga terus kita pake engsel ini nih engselnya jadi bisa di pelintir-pelintir, nanti bisa di pelintir-pelintir gitu TV-nya disana, mau madep gini, mau di sana gitu kan nah gitu tuh, bisa di pelintir-pelintir mantap lah pokoknya sip ya jadi bagian TV itu udah dipasang ya, di belakang langkah selanjutnya, gue mau ngisi rak lagi nih cuy jadi kalau kalian lihat di bagian belakang ini sebenernya masih kosong walaupun nantinya settingannya bagian pintu belakang ini emang gak dibuka sih nah ini jadi tetep tertutup seperti ini cuman ada space kosong, nah gue coba mau bikin etalase gitu cuy jadi nanti si mas Indra-nya tuh bisa kayak naro-naro barang-barang apapun yang mau dijual gitu ya overall udah beres ya, sisanya tim Katros itu tinggal masukin kunci-kunci yang kecil-kecil misalnya kayak tang, obeng-obengan, terus abis itu ada kunci L, kunci pas, ring pas, dan segala macem itu kita masukin untuk perlengkapan tambel ban dan servis terakhir setelah kebutuhan kunci-kunci mas Indra itu udah lengkap semua di bagian box belakang giliran motornya yang kita persiapkan jadi motornya ini waktu kondisi pertama kali datang ya sebenernya kondisi mesinnya tuh aman-aman aja, gak ada masalah cuman ada sedikit masalah di bagian kelistrikan nah untuk masalah kelistrikan yang satu ini, aki bawaan standar yang udah die gitu ya ini kita ganti dengan aki yuasa aki motor yuasa konvensional adalah produk aki konvensional yang diproduksi menggunakan separator khusus untuk menghasilkan daya starter yang tinggi sehingga mampu untuk memaksimalkan kemampuan elektrik starter pada sepeda motor kelebihan lain dari aki yuasa konvensional adalah yang pertama, akinya selalu fresh karena aki zur yang terpisah kedua, memiliki separator pengaman yang mampu menjegah kelebihan pengisian listrik ketiga, dipercaya sebagai OEM alias Original Equipment Manufacture oleh ATPM di Indonesia sempat, aki ini tahan lama buat kalian yang mau beli aki yuasa, gue mau ingetin nih sekarang kalian bisa beli aki yuasa melalui yuasa apps gampang dan gak pake ribet yuasa konvensional, feel the durability akinya udah beres, perangkat lampu-lampu, misalnya kayak lampu sen ini juga udah normal lagi tandanya, motor ini udah beres yah, sekarang sudah jam 8.14 kita masih finishing motornya ini ada beberapa bagian ya, khususnya bagian stiker bagian bawah situ kalau kita tempel terus di belakang sini kita tempel stiker juga dan rencananya jadi hari ini motornya mau diantar ke showroom showroom Ekatros untuk diserah terimain besok sore ke Mas Indra jadi mudah-mudahan hari ini bisa kelar semua besok lancar oke, motornya sudah nyala sekarang mau dikirim kondisi boxnya semua udah ditutup kita tes jalan dulu sekalian kat normal juga udah dipasang oke lah sekarang kita bawa jalan ya oke, sampai sini motornya dibawa sama juragan judai showroom Ekatros dicuk kurangan kenapa dimatiin nah, udah setelannya udah mantep but bisa nyender ya oke lah silahkan di bawah dulu kenapa turun kaki lu kenapa turun kaki lu yuk oke, sekarang gue sudah sampai dan motor boxnya juga udah sampai disana sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian hasil akhir dari proses pengerjaan tim Katros ya membangun motor box ini selama bisa dibilang hampir setahun kali ya lama banget oke, sekarang kita lihat ya gue mau bahas dari tampilan luarnya dulu nih cuy ya secara tampilan luar harus gue akuin kalau secara bentuk emang gak ada estetiknya ya bisa dibilang ini karena emang konsepnya motor untuk servis jadi kita lebih mementingkan fungsinya gitu atau alat-alat yang dibawa sama si motor ini secara tampilan bagian belakang ini kemarin kita udah bikin ya pakai tulang-tulang pipa holo dan untuk penutupnya itu kita pakai bahan ACP terus kita tutup dekal juga dengan grafis merah putih ini dan disini ada beberapa logo-logo juga yang kalian bisa lihat dari Yuasa, Teckiro, dan Alphagloss yang udah support di project ini juga ya untuk bagian depan mulai dari bagian sparkboard tangki dan bodi samping itu juga kita tutup dekal dan kalau untuk di bagian kemudi depan ini memang gak banyak yang gue rombak karena balik lagi emang kebutuhannya untuk mobile service gitu ya paling cuma gue ganti grip gas pion dan bagian sasisnya gue cet kuning hitam tujuannya supaya dari jauh tuh orang bisa ngeliat, bisa notice gitu kan karena kan emang motor ini diciptakan untuk mangkal gitu kan jadi jangan sampai ada orang lagi di pinggir jalan atau gimana-gimana gak ngeliat motor ini nah makanya gue bikin agak-agak norak sekarang kita mulai bahas ke bagian yang paling serunya nih yaitu bagian box belakangnya yuk oke kita bahas dulu dari sisi kanan ya sisi kanannya motor ini kita lihat dalamnya ada apa aja kita buka nih tadaaa wooo seperti yang temen-temen lihat ya kalau ini kondisi masih gelap tapi jangan khawatir karena memang kita juga udah siapin supply listrik menggunakan baterai jadi ini bisa dinyalain posisinya ada di sini kita nyalain 3, 2, 1 terang sisi kanan motor ini emang gak banyak yang bisa di explore karena memang biasanya kalau sebelah kanan ini nanti buat sisi parkiran atau buat sisi nunggu customer gitu ya cuman di sini gue pasangin ada pelang motor box biar kalau dari jauh tuh keliatan gitu ya dan kalau kalian lihat di bagian bawah sini ini ada 2 alat yang cukup vital yang pertama sebelah kanan ini adalah kompresor sebelah kiri adalah genset dimana untuk genset ini bisa sampai kurang lebih 2000 watt ya gue lupa spek teknisnya soal genset ini dan kalau untuk si kompresor sendiri ini juga ada cukup gede yaitu 2,5 pk jadi bisa buat mompa ban mobil ya gitu gue emang setup sebelah sisi kanan motor ini untuk display dimana gue bisa naro display ban iya jadi ini udah ada gue bikinin kaitannya pasangin ban-bannya gini cuy nah gitu kurleb seperti ini jadi ada ban-ban buat display ini kebanyakan ring 14 ini juga istilahnya modal pertama lah yang gue kasih ke mas Indra jadi nanti bisa majang beberapa ban lagi ya kurang lebih seperti ini di sisi kanan sekarang kita pindah ke bagian tengah nih cuy kita buka bagian tengah oke kita buka bagian tengah ya ini pakai besi penyangga beda sama yang bagian kiri kanan tadi ya seperti kalian lihat kalau di bagian belakang ini lagi-lagi untuk display juga kita siapin atelase ya sebenernya atelase dimana disini udah ada ban dalam juga yang gue siapin untuk mas Indra nanti gunakan untuk modal pertama disini ada karbo cleaner juga ada lubrikan dan multi-purpose degreaser buat service-service ringan gitu ya di jalan sebenernya di bawah atelase ini juga ada rak penyimpanan nah mohon maaf ini berantakan karena emang penyimpanan ini ada dongkrak buaya terus ada kurang lebih 6 jack stand terus ini ada gunting juga gunting buat gunting jari-jari dan ada dongkrak hidrolik juga gue siapin nah ini posisinya emang gak keliatan gue taro di bagian bawah sini cuy oh iya ini juga gue siapin ini cuy pelang motobox di atas ini kalau misalnya dari jauh keliatan motobox para sponsor juga Yuasa, Tequiro, dan Alphagloss kita pindah ke sisi kiri motor ini yang menurut gue paling menarik sih ya kita buka dulu tadaaa sisi kanan ini yang paling menarik karena ini buat akses ngoprek-ngopreknya mas Indra nanti ya dimana kalau di sebelah sini itu gue siapin siapin mejanya cuy yoy yoy ini ada pake tahanan juga nah beres yoy yoy terus ini ada magnetik ya piringan buat nyimpen-nyimpen baut gitu ya cuman ini udah keren banget udah ada magnetnya jadi gak bisa lepas gak bisa jatuh-jatuh dan di bagian atas ini udah gue siapin juga perangkat kunci-kunci untuk yaitu tadi servis motor tambel ban motor mobil dan segala macem di laci paling atas ini ada obeng-obeng dan ini buat baut-baut yang selek laci kedua ada berbagai jenis tang laci ketiga ini ada kunci-kunci ring di laci yang bawah ini ada berbagai macam kunci-kunci tang juga ya terus bagian ini ya elektrikal sih sama kunci L dan kikir terus paling bawah nih yang paling berantakan ada gergaji besi palu palu karet oh iya ini juga ada gerinda kita siapin karena jensetnya itu sanggup untuk nyalain gerinda cuy bahkan sebenernya jensetnya sanggup untuk nyalain mesin last sebenernya cuman kita gak provide mesin last ya disini ada bore juga yang kita siapin jadi udah lengkap banget disini juga kita siapin mesin tambel ban yang elektrik ini elektrik cuy jadi dia gak pake apa biasanya pake spiritus gitu kan ya ini gak tinggal colok aja karena ini udah ada listriknya jadi tinggal colok lalu kita juga siapin buat customer yang nunggu ya mantul bisa duduk kita cuy sambil nunggu motornya dikerjain atau ditambel ban gitu kan ya yang nunggu bisa juga nonton tv sebenernya tvnya di sebelah sana jadi yang nunggu motornya ditambel atau diservis bisa nonton tv ya biar gak boring gitu kan sebenernya gue juga nyiapin speaker bluetooth ya jadi gak harus selalu tvnya nyala gitu kan siapa tau bosen koplo-koplo gitu kali ya danggutan-danggutan biar masinnya tambah semangat sekarang pengen ngetes angin ini apakah berfungsi apa enggak ini rollnya juga udah mantep nih cuy biar gak berantakan seleng kemana-mana dia bisa langsung tarik aja biar tetep rapi jadi bisa tinggal tarik beset dia balik sendiri cuy mantul ya ya oke jadi kurang lebih itu ya yang bisa gue jelasin di fitur-fitur atau alat-alat yang ada di motobox ini mulai dari kunci-kunci karena sebenernya kalau gue sebutin satu-satu itu banyak banget tapi kurang lebih untuk kalian yang awam seperti inilah kondisinya ya oke guys ini mas Indra udah dateng lagi nunggu di cafe depan mendingan sekarang kita langsung samperin aja kesananya yuk mas apa kabar sehat sehat oke cuy yang punya motor ya udah dateng oke motornya udah ready di belakang oh iya ya mas Indra deg-degan gak ini masih detik ini juga berdebar berdebar tapi udah salat ya mas iya mesti pake tutup mata dulu oke iya oke yuk pake pake aja pake ya set yuk ayo mas jalan sini mas yuk yuk oke kita nanti naik tangga 10 lantai lah mas aduk dari mana ya belum belum masih naik 10 lantai lagi nih kita ini lagi istirahat dulu disini iya tegel saya juga nunggu lift bentar ya iya lift tombol liftnya pencet mana sih gak ada udah buka buka silahkan itu loh itu alkohol mas hati banget tinggal tinggal t HP, ya. Jadi sekarang Mas Indra, ini kan kita di arah digital, jadi Mas Indra saya siapin HP, ya buat, ini nyala nggak? Mas HP, makasih banget. Udah dong, ini, HP. Eh jangan di bawah Mas Indra, diri dong, biar keliatan. Nah, gitu. Tuh, saya kasih HP. Mana HP ini? Ah, tuh, Instagram. Tuh, udah ada. Jadi orang-orang bisa ngeliat Instagram sama nomor teleponnya. Tuh, udah ada di bawah nih. Alhamdulillah. 08211. Nanti kalau Mas Indra nggak bisa, kita training dulu. Nah, buat teman-teman di sini yang mau follow Instagramnya penasaran, langsung aja follow Instagramnya di Motobox Service. Nah, ini dari beberapa postingan ini masih gue yang posting, tapi nanti selanjutnya kalau lu DM, lu WhatsApp, atau lu telepon, itu nomor teleponnya itu ada di 08211 49 39 772, itu langsung nanti dijawab sama Mas Indra. Gitu, jadi kalau misalnya kalian seputaran Bintaro, Ciputat, Pak Mulang, ya Mas ya? Iya. Itu bisa langsung WhatsApp aja, bahannya bocor, atau mau servis, atau mau gimana-gimana, nanti bisa di calling-calling lah sama Mas Indra. Ini Mas Indra? Iya. Saya kasih. Oke? Terima kasih, Mas Shopping. Oke, sama-sama. Alhamdulillah hirobilalamin, ya senang saya melihat ini motornya sudah bagus, dan udah kelihatan ngejreng banget dah. Ini alatnya yang saya sukai, alatnya macam-macam. Di dalamnya ada tipi, ada juga ya genset, dan juga ya kompresor baru yang pastinya gitu. Saya akan rencana manggal di daerah sekitar Pemulang. Bisa WhatsApp hubungi saya di nomor udah yang tertera buat Mas Ateng dan rekan-rekan semua. Karyawannya Mas Ateng, terima kasih banget ya. Udah banyak perjuangannya gitu buat Motobox ini. Dan saya yang melalui ini dengan kesabaran, menunggu, ya hasilnya puas. Terima kasih Mas Ateng pokoknya. Oke cuy, seperti biasa. Kalau di Project Thank You, kita akan kasih lihat harga. Tapi ini karena budgetnya agak wow. Jadi mungkin gue kasih kisi-kisinya aja kali ya. Ini surat-suratnya ada. Kelihatan nggak Mas Indra? Kelihatan. Ini yang diganti nih isinya nih. Oh iya. Sampai gemeteran guys. Tangannya. Ini ada satu unit motor. RONOTO itu saya beli second. Harganya sekian. Ada bikin etalase, TV, custom box. Total budgetnya sebenernya gue pengen nyebutin. Cuman nggak enak kita kasih kisi-kisi ke penonton aja. Yang pasti di atas 50 juta lebih lah. Lebih. Jauh lah pokoknya, jauh. Cuman kita nggak mau sebutin. Dan Mas Indra bayar ya. Jadi budgetnya ya cukup bengkak sebenernya. Cuman karena ini project thank you. Nah ini pegang dulu. Ini quotation-nya. Eh quotation. Invoice-nya. Bayar dong. Ini STNK. Menteran loh tangannya. PKB. PKB. Kunci terakhir. Mau? Ntar dulu dong. Karena ini project thank you. Mas Indra nggak usah bayar. Mas Indra cukup bilang. Thank you Mas Hateng. Ya ya ya. Sip. Ya misi sudah selesai. wuuh. semua sponsor yang udah ngedukung program ini. Tanpa adanya dukungan dari sponsor. Tentu aja gue nggak bisa jalan sendirian cuy. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Indra. Yang tetap sabar nungguin project motor ini. Dengan berakhirnya project thank you spesial motobox ini. Itu tandanya project thank you berikutnya. Resmi gue buka. Gue mencari motor subscriber gue. Yang pengen dimodifin atau di custom secara gratis. Syarat dan ketentuannya. Bakal gue share di instagram personal gue. Di at ateng underscore andyakbar. So pastiin kalian follow instagram gue dulu. Siapa tau aja. The next project thank you adalah motor kalian. Kalau kalian suka sama video kali ini. Silahkan share ke temen-temen kalian. Dan jangan lupa follow instagram bengkel gue. At katros garage. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Sementara ini langsung aja videonya gue tutup. Seperti biasa gue ateng cabut. Peace. Lanjut. Mana lu? Lu mau mana? Situ. Oh ada besinya. Besi penyangganya. Guys besi penyangganya mana guys?